Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar Sesungguhnya sholat yang benar, sholat yang baik Sholat yang dihayati Sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya Sholat yang dijiwai Adalah sholat yang bisa mencegah perbuatan keci dan perbuatan mungkar Pertanyaannya adalah di bulan Ramadan ini kita sering sekali menjalankan sholat Setiap waktu sehari semalam lima kali kita tetap sholat Ada sholat kobliyah, ada baktiyah sekarang ditambah lagi dengan sholat tarowe Apakah sholat kita benar-benar sudah menjadikan kita Menjadi orang yang menjauhkan perbuatan keci dan perbuatan mungkar Inilah Kita perlu introspeksi, perlu mawas diri Bahwa ketika kita sholat sebelumnya adalah wudhu Kita berkumur, kita membasuh muka, membasuh tangan, kaki dan seteluruh anggota Ini adalah untuk membersihkan semua kesalahan dosa-dosa yang keluar dari itu Adalah untuk dihapus dan dijauhi Oleh karena itu Kalau kita sudah sering menjalankan sholat Termasuk menjalankan tarwe Tetapi kita tetap menjalankan perbuatan keci dan perbuatan mungkar Ini kata Nabi Akan menjawabkan kita dari Allah SWT Jadi Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang sholatnya tidak mampu merubah orang atau pelakunya Untuk menjauhkan perbuatan keci dan perbuatan mungkar Maka orang itu akan bertambah jauh dari Allah Mudah-mudahan dengan sholat kita Khususnya di belan Ramadan dengan tarwe Kita akan semakin mampu mengendalikan diri Untuk menjauhkan perbuatan keci dan perbuatan mungkar Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh